Jangan pakai itu dulu dong Masa lu pakai Kayak bandit begitu Lagi nyoba pak Dulu sebentar Archive Archive ya Terima kasih Sudah mau ketemu saya Mudah-mudahan sih bermanfaat Oke, kamu judulnya apa? Silahkan Dari judul dulu ya Silahkan Kita pelan-pelan aja sih pak Jadi judul saya itu Representasi kritik sosial Pada iklan rokok Sampurna Mil Di Billboard Versi masih nggak apa-apa Kalau belum ditegur Ini analisis semetika Charles Sander Pierce Kalau untuk pendulisan sendiri Judul dulu Kita ngomongin judul dulu Jangan jauh-jauh dulu Kamu tahu nggak sih Charles Sander Pierce itu gimana? Tahu pak Apa dia kritis? Kalau misalnya Kalau misalnya dia dibandingin sama Roland Barthes kan Roland Barthes ada lima ya pak ya Elemen untuk Anda kan representasi kritik Kritik sosial Kritik sosial pak Tapi paradigma nya Konstruktifis apa kritis? Kritis pak Kalau kritis jangan pakai Charles Sander lah Mendingan konstruktifis aja ya pak paradigma nya Ya misalnya representasi Kalau nggak Kritik sosialnya ya Nggak pakai kritis lah Itu pakai Semua tiga Charles Sander Pierce Nggak apa-apa Kritis soalnya pak Eh konstruktifis Masuk pak Iya konstruktifis Bisa Oke sebentar Ini masalah rokok nggak apa-apa ya Diteliti ya Gue nggak tahu udah apa Nggak boleh Nggak masalah pak Justru Justru ini hal yang baru pak Kalau dosen saya bilang ini hal yang bagus Nggak apa-apa Nggak ini masalahnya Masalah rokok soalnya Kok nggak apa-apa? Iya nggak masalah pak Nggak apa-apa Oke kalau dosenmu bilang nggak apa-apa Lanjut ya Iya pak Oke saya mau tanya lagi Yang dimaksud dengan kritik sosial itu apa? Kritik sosial itu sebenarnya Artinya kan dari dua kata tuh pak Kritik sosial Secara umum sih itu Guide Atau anjuran bagaimana Dalam berkehidupan masyarakat tuh Bisa dengan baik Jadi kalau misalnya Yang namanya Masa-masa siapa? Konsepnya siapa? Waduh Kemarin saya baca di ini Nah Coba cari ya Kritik sosial itu Kritik sosial itu Mungkin sudah ada konsepnya Coba cari ya Oke Terus Ini alasan Yang dikonsep di bab dua ya pak ya? Ya nanti-nanti Ini kita baru judul dulu Alasan kamu Memilih Simutika Charles Sandervis Kenapa? Menurut saya Memilih Jadi ini harus kuat nih Kalau di ujian skripsi Kenapa memilih Charles Sandervis? Apa sih yang membuat Kamu yakin bahwa Penelitian Anda ini cocok Pakai Charles Sandervis? Dia struktural apa Pasca struktural? Simutika Simutika struktural Atau pasca struktural? Wah saya Nggak bisa jawab pak Karena nggak tahu Nggak baca bukunya sih Jadi simutika itu ada berapa aliran? Ayo kan Nggak tahu Nggak tahu pak Maaf pak Aduh Aliran simutika itu ada ya pak? Ada Jadi itu dua aliran Ya Alirannya Charles Sandervis Kedua Alirannya Sosur Sosur itu Biasanya di Eropa Di Eropa Lalu kalau Charles Sandervis itu Dia ada di Amerika Di Inggris Kalau gitu ya Jadi Lebih ke arah Kalau yang Eropa Pakainya Charles Sandervis itu Di Amerika Di Inggris gitu ya Sementara kalau Roland Barthes itu Di Perancis Jadi beda banget Beda banget Dia pasca strukturalis Dari mana kamu tahu Baca bukunya Baca bukunya Handbook of Semiotik Punya enggak Bukunya Belum punya pak Jarahnya Jadi supaya tahu Kenapa pakai Charles Sandervis Dia lebih kuat Di mana Ya Ini Oke pak Siap Ya Jadi Matin lagi Matin dulu aja Sebentar Kita bicara dulu Jadi Nggak apa-apa Anda mau pakai Charles Sandervis Mau pakai ini Tapi Alasannya harus kuat Ya Ya terus Iklannya Kenapa memilih iklan itu Kalau iklannya memang ada kritik sosialnya Nggak apa-apa Jadi Pemilihan Pemilihan iklannya juga harus sesuai Jangan asal Ya Kalau tadi kan saya kritik tuh Maskulinitas Apa Yang dimaksud maskulinitas Kalau kritik sosial Tahu deh Kritik sosial tuh Ya mungkin Ada kayak semacam Apa Pujatan Supaya orang tuh berubah Atau orang secara Ini Ya mungkin Nyindir Nyindir gitu ya Tapi kalau kayak Maskulinitas Apa Terus tadi si Si Alvaro bilang Itu Kalau maskulin itu Kalau pagi-pagi bangun Terus kerja Keras Emang perempuan Nggak bisa bangun pagi Nanti perempuan yang kerja Yang Perempuan yang wanita karir Yang pagi-pagi udah kerja Udah bangun pagi Terus kerja Langsung pergi Malam pagi-pagi buta Itu berarti Maskulin dong Nah kayak gitu Jadi konsepnya harus kuat Oke Silahkan Lanjutin Lanjutin Saya share screen ya Pak Ya Ini masuk ke latar Terus Saya mau lihat dulu Sebentar Di data isi aja Data isi Stop Ini apaan sih Ini media sosial Buat apa Woy Ini salah Pak Daftar isinya Daftar isinya masih Salah Apaan nih Kacau banget Instagram Instastory Apaan nih Aduh Aduh Ini saya pakai Yang ini Pak Yang lama Pak Masih belum dibenerin Saya dulu Deskripsi begini Begini kacau banget nih Nggak boleh Ini ada lagi Oke ya Udah Aduh Ini deh Sebentar Promosi Promosi Bukannya salah Ini promosi Wah brand Salah Skripsi lu Bukan itu judulnya Ini soal promosi Brand ini Waduh Ini saya mau masuk Ke billboard Pak Oh gitu Jangan dimulai Dari Kan ini Kita dulu Mulailah Mulailah dengan Representa Mulailah dengan Kritik sosial Pada iklan Ya Billboard itu mah Nggak usah Panjang-panjang lah Kritik sosial Pada iklan gitu Kenapa sih Iklan-iklan itu Banyak yang mengkritik Misalnya Ada iklan yang Pokoknya Yang Yang nyindir-nyindir Gitu ya Iklan misalnya Yang ada jinnya itu Jin Enggak jin Nah itu juga sebenarnya Sindiran Ya Kalau orang Indonesia itu Nggak cuman Menghilangkan ini Perkas-berkas Berkas kasus aja Bisa hilang Nah itu Sindiran itu Iya nggak Kalau orang ini Dia mau menghilangkan ini Kalau Indonesia Keren banget Kasus Hilang Nah keren banget Kasus korupsi Hilang Itu menarik tuh Ya tolong ya Latar belakangnya itu Iya Pak Kenapa Kritik sosial Ini ya Gini sebenarnya Latar belakang itu Menjawab Sebenarnya tiga hal Yang pertama Kenapa Kamu memilih Topiknya Tentunya Topik yang Kamu pilih Itu kan soal Kritik sosial Bukan soal Billboard dong Billboard tuh Medianya Iya nggak Di media Billboard ini Iya Tapi kan Itu cuman Medianya Yang penting adalah Kritik sosialnya Kenapa kamu pilih Kritik sosial Terus yang kedua Kenapa memilih Iklan rokok Apa tadi tuh Sampurnamir Iya Kenapa Terus yang ketiga Kenapa pakai Semiotika Charles Centerpiece Itu aja Billboard buat apa Oke Buat apa Billboard Ternyata Nggak perlu panjang-panjang Iya Tapi itu Lu bahas tuh Kenapa kritik sosial Itu penting Coba lihat Sejarahnya Iklan-iklan yang Ya mungkin Ditambah tuh Iklan-iklan yang Kritik itu Kayak apa sih Terutama iklan rokok Nah lu ceritain Panjang lebar tuh Nah dalam penelitian ini Lu fokus Meneliti iklan Di Indonesia Iklan ini Gitu Ngapain Billboard Ngapain promosi Nggak ada urusan Mempromosi ya Nggak ada promosi Nggak ada Jadi Kalau semiotika itu Makna dari pesan Bukan Medianya Bukan promosinya Ingat ya Ya Iya Pak Ya jadi Terus kenapa Yang lu pilih Tadi Ini Iklan rokok Memiliki peraturan Ini buat apa Nggak ada urusan Memiliki peraturan Tapi lu mau lihat Iklan bisa dimanfaatkan Untuk menjadikan kritik Gitu loh Mendingan cari Beberapa iklan rokok Yang Ngiritik-ngiritik gitu Dari Dari berbagai Ini Coba cari penelitian Yang tentang iklan rokok Yang Benarnya banyak Pak Tapi kritik sosial tuh Dikit Pak Banyak kan representasi Maskulinitas Representasi Yang lain deh Pak Bukan Soal kritik-kritiknya Jangan soal Yang lain Kan kita bicara Kalau untuk Kritik sosial tuh Kritik tuh dikit Pak Saya cuma ketemu satu Jurnal ini Dibahas Terus Nah itu yang membedakan Dengan kamu apa Itu ya Itu di bab satu Terus baru rumusan masalah Baru rumusan masalahnya Ini Saya masukin gambarnya dulu Ngapain Ngapain Oh nggak pernah Kenapa nggak di bab empat Saya cuma disuruh Sampai bab tiga Pak Ya makanya Ngapain lu masukin Itu deskripsi Obek penelitian Di bab empat Ngapain Ngapain Jadi Mendingan Lu cari aja Kenapa tertarik Meneliti itu Ini PT HM Sampurna Tbk Membuktikan prinsip Corporate Social Apaan lagi Ini apaan sih PT HM Kamu nggak ngurusin Sampurna Boy Ngurusin iklannya Makna dibalik iklan Nggak ada urusan Strategi dia Nggak ada urusan Mas Sampurna Nggak ada urusannya Jadi tadi ya Kenapa Anda tertarik Neliti iklannya Neliti Neliti iklan Terus kedua Kenapa memilih Rokok itu Nah mungkin Rokok itu Bukan karena Dia ini ya Rokok itu kan Mungkin dia punya banyak Program-program Iklan yang keren gitu Dapat juara Tapi jangan bertele-tele Jangan panjang-panjang Kalau misalnya Saya jawab Pertanyaan nomor dua Pak Kenapa saya pilih iklan Rokok Sampurna Mil Jawabannya adalah Karena Dia itu Sudah Dikutip dari Suatu artikel berita Bahwa Rokok Sampurna Mil Ini merupakan Rokok dengan kritik Sosial terbaik Nah itu boleh Itu boleh Itu yang bisa Saya bisa kasih contohnya sih Pak Boleh itu aja Mendingan Daripada Sampurna HM Sampurna Apa tadi Apa CSR-nya Nggak ada urusan Sampurna Nggak ada urusan Oke ya Terus Itu Di Pertanyaan penelitian Kalau saya boleh kasih Lihat tadi nih Iklan kritik Sosial terbaik Jatuh pada iklan Sampurna Mil Ini kenapa saya pilih Rokok Sampurna Mil Boleh Itu boleh Tadi ya Yang bab dua Rumusnya masalah Terus satu Pertanyaan penelitiannya apa Apa itu Bagaimana representasi kritik sosial Pada iklan Rokok Sampurna Mil Versi Masih nggak apa-apa Kalau belum ditegor Kok direpresentasikan Ayo Soalnya saya Ngangkat media Bilbur Kok dobel-dobel Yang di atas Representasi apa Coba bagaimana Yang nomor satu ini Saya ngangkat media Luar ruangnya Pak Ngapain Kan nggak ada urusan Kan lu Mau dia di media Luar ruang Mau media apapun Kan yang dilihat Maknanya Nomor dua Pak Baru Bagaimana makna iklan Dilihat menggunakan Analisis semiotika Charles Sanders Pierce Ini nggak jelas Ini Ini nggak jelas Buang aja Jadi pertanyaan penelitian Itu gampang Bagaimana plus judul Udah Susah-susah banget Oh gitu Pak Gampang banget Ini ngapain Tapi kalau mau ditambahin Ya bagaimana Representasi kritik Udah itu aja Udah Susah Terus Kalau mau lu tambahin Pakai Charles Sanders Dia kan ada Ada trikonominya Iya itu Tapi kan nggak perlu Interpretan Nggak perlu lah Itu pasti itu kan Teknik analisis datanya Udah Tuh Kan jelas kan Nggak usah Nggak usah Yang direpresentasikan Di billboard Ya Allah Bagaimana plus judul Udah enak Udah Gampang Saya baru tahu Pak Makasih ya Pak Terus Udah ya Tujuannya Ada Akademis Prakses itu Lihat contoh Yang ini Tujuan penelitiannya Ingin mengetahui Ingin mengetahui plus rumusan Ingin mengetahui plus Pertanyaan penelitian ya Udah Gampang Ingin mengetahui plus Pertanyaan penelitian Udah Jadi jangan banyak-banyak Sudah bener Ingin mengetahui plus Pertanyaan penelitian Ya Allah Gampang Ingin mengetahui Bagaimana Representasi Kritik Lagitu doang Udah Puyung-puyung Ya kan Nah kegunaannya Manfaat teoritis Bisa menambah wawasan Ilmu komunikasi Apa Praktisnya Buat para Pembuat iklan Atau para Praktis iklan Udah Keterbatasan penelitiannya Apa nih Cepetam Pertanyaan peneliti Simbol Apaan sih itu Ya itulah yang lu teliti Masa terbatas Nih Kalau terbatas itu Misalnya lu mau wawancara Sudi kasus Kagak bisa Tetap muka Jadi lewat Ini Ya udah Gak usah Gak usah ada Gak apa-apa 1.6 Buang aja Gak apa-apa Boleh apa ya Boleh lah Kalau gak ada keterbatasannya Emang lu Saya merasa gak Saya merasa gak ada kelemahannya Dalam penelitian Ya udah Buang aja Bilang aja Lu sayang Gak wawancara kok Ya cuma teranggulasi data doang Iya Apa keterbatasannya Ya kalau lu cari Cuman cari Pesan tanda Makna Gak itu emang lu cari Masa itu keterbatasan Gak logis aja Oke ya Penelitian terdahulu Nah ini Pak Penderitaan terdahulunya itu Tapi dia bukan kritik sosial Ya harus yang kritik sosial lah Gak ada Pak Belum ada Saya baru pertama kali Cari lah Cari dulu Mungkin jangan-jangan Pakai bahasa Inggris Kepala deh Jadi jurnal internasional Jurnal internasional Ada Namun ada itu Yang ideal mah 5 Yang ideal Oke Terus Bab 2 Bab 2 Ini udah masuk Bab 2 Pak Ini kita lewat dulu 2 titik 2 Representasinya siapa nih Aduh Saya pake Stuart Hall Representasinya Stuart Hall Stuart Hall apa di Beltran Saya Stuart Hall juga Dimasukin Pak Beltrannya Enggak lu baca bukunya Danesi Enggak Enggak Pak Ya lu ngapain ngambil disitu Berarti lu maling dong Ngambil punya orang Baca bukunya Danesi Itu ada Banyak Pak Bukunya banyak Danesi Ntar gue kasih liat ya Terakhir ya Kalau udah selesai Ntar gue kasih liat Buku-buku yang perlu dicari Hall Emang lu punya bukunya Hall 2012 Emang ada Enggak ada bukunya Baca online Pak Dari yang ikuti Iya Enggak ada buku Tapi online tuh Pengertiannya Lu ngambil dari Google Atau ngambil PDF-nya Atau e-book-nya Karena bukunya Enggak ada Belum ngambil e-book Sama PDF-nya sih Pak Nanti lu ngambil dari mana Ngambil dari mana Nanti saya baca bukunya deh Pak Start call ini Enggak ada bukunya Udah lama Bukunya ini udah lama Adanya di Kayak PDF gitu Terus Tuh ini pake danesi Oh Wibowo Lu pake punya gua loh Wibowo Wibowo 2013 Tapi gak baca bukunya Lu main naro-naro aja Ini ngambil buku orang Orang yang diambil Ada disini Tapi lu gak baca bukunya Main taro aja Maaf maaf Nanti saya baca bukunya Pak Nanti saya baca bukunya Pak Lu ngambil dari mana Kalau gitu Iya Pak Nanti saya baca bukunya Pak Waduh Ini ketahuan nih Wah Kalau gua jadi pengujunya Habis lu Kayaknya gini Coba bukunya Covernya Gambarnya apa ya Mati dah loh Mati kan Gak bisa jawab kan Iya Pak Ini warnanya apa Ayo Gak bisa jawab Ya Ketahuan tuh Iya Pak Iya Ketahuan saya ya Pak Maaf Pak Iya kritik sosial Nah 2018 Ini banyak nih Kurang banyak ya Kritik sosialnya Tambahin lagi nih Terus semiotika Sobur Terus Terus 2017 2013 Ini pake Dibawa lagi nih Aduh Kacau nih Ngambil buku orang Kagak Kagak ditulis Jangan-jangan Sobur lu Gak baca juga bukunya Alex Sobur Baca gak bukunya Woy Itu temen gue tuh Di London School Saya baca sekilas Pak Yang Aduh Enggak Baca bukunya kagak Buku Alex Sobur Gak baca Di purpose ada Ini pake Wibowo Wibowo Semuanya Lebih jauh Wibowo Wastaga Wibowo Aduh Di orang yang nulis Bukunya ada disini Aduh Gak baca bukunya Wastaga Saya mau nanya Pak Untuk tahun buku itu Paling lambat itu Paling lama itu 10 tahun 10 tahun Maksimal 10 tahun Sekarang tahun berapa 2000 berapa 21 Pak Berarti di 2011 Masih bisa Tapi jangan baca yang 2013 dong Baca yang 2018 dong Kalau nyari buku di UMN itu Sortirnya gimana Pak Untuk tahun dan Isinya sama gitu Pak Saya pengen nyari semiotika Tapi Yang tahunnya paling muda Saya masih Bambut Tidak ada lah Di Perpus gue taruh semua buku gue Iya Pak Astaga Ketahuan nih Itu Ini 2013 Ini bukunya Warnanya hijau Yang di E-book itu Itu Yang tadi Yang Google Playbook itu 2015 Yang sebelah kiri Yang sebelah kanan 2018 Oke Pak Jadi jangan Baca yang lama-lama dong Aduh Iya Pak Terus 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 Ya semiotika Jus Jus 93 Lu baca bukunya Jus Gak tau kan Saya juga gak kenal Lah lu terus Kalau lu kagak tau Lu ngapain lu tulis Lu kagak baca bukunya Ini gawat loh Kalau kualitatif Kalau lu gak bisa buktin Pas ujian skripsi Abis Bener abis Ya Jus itu siapa Nanti saya harus bisa Bukuin ya Pak Pertanyaan sekarang nih Arkib Pertanyaan gini Coba nama lengkapnya Jus siapa 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 Gak tau Pak Saya jujur gak tau Pak Jus jeruk Jus Nah kan Gak tau Pak Jus Dalam dong Dalam Sobur Kali Kan lu gak baca bukunya Jus kan Iya Tapi di bawahnya lu Pakai Wibowo Kan bingung gua Lu ngutip si Jus Ngutip si Alex Sobur Dalam kotaknya Pakai Wibowo Bingung kan Bingung gua aja bingung Kenapa lu ngutipnya Si Jus sama Sobur Tapi kotaknya Ini Wibowo Kan gak konsisten Oke perbaikilah Ini teknis Semangat nih Iya Pak Siapa Buku gue nih Tuh Buku gue nih Icon Aduh Icon Indeks Tuh kan Terus simbol Gak baca bukunya lagi 10 Oke deh Coba alurnya Nanti saya baca Di Alurnya Ini Perpustakaan Cari itu deh Bukunya aja Beli tuh Biar Biar penjualnya Kaya Siapa Siapa Di sini Saya beli Ketauan pas ujian Lu Yang nulis Lu Tau Lagi Waduh Padahal lu Kutip Gue Ancur Bawa Nguji Tengah Tengah Lu Nih Pak Nguji Arkib Ya oke Nah ini buku siapa Di bawah Buka apa Nah lu Baca gak bukunya Mati Ini apaan lagi nih Situasi masyarakat di Indonesia Apaan nih Oh ini lebih parah nih Aneh Situasi masyarakat itu apaan Apa pemanfaatan rokok dalam kritik sosial Pemanfaatan iklan rokok gitu Iya dalam kritik sosial di Indonesia Terus baru Terus kritik sosial dalam iklan rokok Baru representasi Baru analisis semiotika Charles Sandler Pierce Depertasi obyek representamen Terus ini apaan Menemukan tanda representasi Situasi covid Ngomong apalagi nih situasi covid Woy Apaan nih Kacau banget nih Ini skripti lu Emang ngomongin covid Enggak Kayaknya segera jadi ngantuk Enaknya Tuh Kritik sosial kartun politik Astaga beda lagi Itu skripsinya siapa Itu skripsinya siapa Beda lagi Lu katanya Soal iklan Ini kartun politik Di Instagram Gimana sih Iya pak Aduh 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 Betulin ya ini Salah semua nih Iya pak Aduh Yang dibawa judul anda Judul anda Representasi apa Aduh Hilbot kok jadi Instagram Bingung gue Oke Sekarang bab tiga Tuh tiga Oke Paradigma penelitian Ini lu nulisnya Gak pake aturan dia Kan rata kiri kanan Ini kayak Kayak gelombang laut ini Ke kanan Ke kiri Ke kanan Ke kiri Aduh Baca buku Nah iya Astaga Tuh Kriantono nih Lu baca buku Kriantono gak nih Udah baca belum Tadi yang bukunya Yang gue kasih tau Belum 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 baca bukunya Kenapa udah ada disini Gimana sih lu Siap 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 Ini namanya Ngaco Ini ngaur Ini Aduh lu bikin skripsi Gak serius nih Kalo gini nih Hancur Aduh Kriantono lu baca bukunya ya Iya pak Saya baca bukunya pak Dibawa lagi Tuh 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 Jujur pak Buku bapak tuh Paling banyak Buat analisi Seminotik pak Saya salut Tapi lu baca Bukunya Bener-bener lu baca Jangan cuman Ngambil dari skripsi orang Iya pak Dan carinya yang terbaru Jujur awalnya 2015 lah minimal Cari yang 2015 Jangan yang 2013 Coba deh cek ya Siap Nanti abis ini Saya mau beli yang 2018 Siap Jadi nanti saya perbaiki Biar penulisnya kaya Siap pak Metode penelitiannya udah Ya ini lu kan pake buku Dinar buku siapa nih Dinar buku Dinar buku Siapa nih Dinar buku Siapa nih Aduh ngacoan Gak tau pak Gak tau pak Dinar buku itu siapa Singotika apa Aduh Mana sih Itu tahun berapa lagi Tahunnya tahun berapa nih Kan 2004 Paling 11 Kalau lu baca buku-buku gue Ya udah Sekali yang terbaru aja 2018 Unit analisis datanya Juga Lihat deh contohnya Disitu Bawa Bawa Unit analisisnya Ini apaan lagi nih Ah lu gak Gak tau nih Unit analisis datanya Gak jelas Belum tau Fokus yang mau ditelitikan pak Yang mau ditelitikan pak Unit analisis data itu Makanya baca bukunya deh Unit analisisnya ada Itu ada contoh Penelitian tentang iklan Ada disitu Di buku itu ada Makanya lu liat dah Terus Pengumpulan datanya Studi dokumen Udah langsung aja dah Studi dokumen Data primer Data sekunder ya pak ya Pak Ansi itu Data primer Data sekunder Uem penelitian Studi kasus Cari aja Studi dokumen Udah titik Kan lu Analisis teks kan Iya pak Analisis teks Ya udah Kalau analisis teks itu Studi dokumen doang Bu wancara masih apa lu Buku lu wancarain Pengarangnya Pengarangnya aja Kagak lu tau Orang Gua aja lu gak tau Buku gua dipake aja lu Kagak nulis Kagak baca bukunya lu tulis Gimana Gak konsisten lu Berarti kalau lu ya Sudah studi dokumen aja Kan analisis teksnya Tuh Dari sobor terus Mana Mana analisis teksnya Mana segitiganya tadi Tuh kan gak ada segitiganya Saya Saya jujur belum ngerti pak Makanya saya ini Belum masukin Saya belum baca bukunya Jadi saya gak Baca bukunya Jadi itu ada tuh Bagaimana cara Tahap-tahapannya Kasah-tahap Kasah-tahap Datanya pake Triangulasi Apalagi nih Menggunakan Triangulasi Ya bener nih Udah bener Ini bukunya siapa nih Lu pake nih Gak pake buku lagi Yang ini Saya jujur pak Saya ngarang nih pak Kasah-tahap Ini saya ngarang Lu ngarang Lu cuman triangulasi Tapi lu gak tau Dari mana bukunya Makanya baca buku bener ya Iya pak Baca pak Ini memang parah sih Makanya pak Angga bingung nih Mungkin dia pertama Dia kagak tau Semiotika Kedua Ini anak Lu kacau nih Kacau nih Aduh Kalau gue Karena gue biasa Neliti Semiotika Tau Keleman lu Di mana Ya Konsepnya Salah Terus metodenya Juga aneh Ya Ya gimana Komentarnya ada Pak Saya sebenarnya Mau nanya sih pak Ini untuk Pembelian buku di google playbook itu Gimana ya pak caranya Lu cari aja Gue gak tau Gue caranya Gue juga gak pernah Beli buku sendiri Nanti saya cari deh Lu gini Beli aja pulsa Pulsa di google play Ada kan Kayaknya di Indomaret ada tuh Kalau lu beli game Sama Itu juga Lu Lu kalau bisa 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 bayar Baca virtual phone Nah ini siapa Alvaro pak Belinya maksudnya Cara pembayarannya Sering beli game dia pak Tau tau Bisa kok pak Gak bisa Bisa pak Bisa Bisa pak Bisa pak Dia soalnya Di google play Jadi Di google nya Di amerika Jadi gue juga Kuyang lah Dia gak pake bahasa Dia pake dolar ya Dolar apa ini Rupiah Alvaro Tau Saya kalau udah disini Rupiah sih pak Mantep lah Ini apa nih Saya pake virtual account nanti Siapa nih Saya Saya masih mau nanya pak Ini jurnal Ilmu komunikasi nih pak Analisi semiotika Representasi juga nih pak Saya bisa pake gak pak Untuk referensi Penelitian terdahulu Kedah Ini eksistensi diri Bukan kritik sosial Cari yang kritik sosial dulu dong Nanti saya cari di Jurnal internasional sih pak Kalau di Jadi memang gak cuman sekali nih ya Pertemuannya ya Mungkin lu Kalau udah Kalau udah mau maju Yang jelas tadi Yang gue masuk Lu baca bukunya deh Kalau lu baca bisa jelas Kalau gak nih Kayak gini Lu gak baca bukunya Masih lumayan lu nanya Sama yang bikin bukunya ya Untungnya Iya pak Saya mohon maaf banget pak Ngutip buku bapak Tapi gak Gak kenal Iya pak Tapi emang Banyak pak penelitian Bapak Wibawa Jujur sebelum ini Saya juga gak tau Apa itu buku bapak Ya udah gak apa-apa Oke Ya Ada lagi Udah mau habis lagi Iya pak Udah Mau habis Saya rasa juga cukup sih pak Mungkin Di pertemuan berikutnya Harusnya udah lebih matang Iya Jadi pertama lu baca bukunya dulu deh Baca buku Kemudian Lu bikin grup deh Grup Grup ya Grup di Whatsapp Ditulis Semiotika Semiotika Plus gitu ya Semiotika Ya Nanti gue kirimin Kalau ada e-book Dari Dari Apa Semiotika Kalau ada gue punya Gue kasih Ya Oke gitu aja Terima kasih Selamat sore ya Selamat sore Terima kasih banget pak Selamat sore bapak Oke Oke